Halo guys, masih bersama wong apa, orang apa, orang kepenat, lebet Nah, di video kali ini kita mau nge-review tempat yang terkenal di daerah Haiyan Haijung Haiyan, yaitu Pasar Maling Nah, ini aku udah sampai di stasiunnya ya Tadi aku naik kereta Tuh, tadi naik kereta langsung aja lurus ke depan Turun ke bawah Ikutin orang-orang ya Ini pertama kali aku kesini Nah, aku jujur sendirian gak tau jalan Tapi gak apa-apa, yang penting pretty Suasana stasiunnya seperti ini guys Jangan lupa tempelin kartu kita Weh, masih ada sardo Tanya sih turun terus nyebrang langsung sampai lokasi Tapi lokasinya gak tau yang kanan apa kiri ya Yaudah, kita jalan aja dulu ya Aku udah tau guys dimana, disitu Tuh, kita mau review Pasar Maling yang terkenal di daerah ini guys Let's go Kenapa dinamain Pasar Maling? Katanya sih menjual barang-barang bekas Ini aku langsung nyebrang Itu belok kanan ya, belok kanan Dan ini dia Pasar Maling yang terkenal di daerah Kayaan Aneh ya, kenapa dinamain Pasar Maling? Padahal kan cuma menjual barang-barang bekas Contohnya tas hodi, lucu-lucu banget ya Mungkin aku datangnya ke sorean, udah pada tutup guys Yaudah, lain kali gue reviewnya pagi hari kali ya Udah pada tutup anjir Gak apa-apa, di sebelah sana masih ada koyang buku Mungkin buat temen-temen yang mau kesini tuh pagi kali ya Ini kan udah jam berapa ini Jam 2.13 menit Beneran guys, mereka udah pada tutup ya Gue 11 tahun di Taiwan tuh penasaran Tapi gak pernah kesini guys Karena males, gak ada temen gitu Akhirnya gue berani indiri kesini sendirian Ini jual seperepat-seperepat gitu kali ya Sepatu-sepatu bekas nih guys, lucu banget Lurus aja jalannya Lihat-lihat dulu gas review aja Ini menjual tas Tasnya ada yang baru, ada yang bekas gitu ya Kalau kalian milih-milih Tuh ada sepeda listrik juga 4.500 Dijual Set deh Lurus sampe kesana, tapi udah pada tutup Jadi kita belok aja ya Mungkin kalau pagi rame banget guys Ini beneran udah siang Saking penasaran Jadi yaudahlah Kita coba mereview Tapi zong Gak apa-apa ya Besok-besok kita review part 2-nya Anggap aja ini part 1 Ini celana Tuh 50-an guys Kolor-kolor sempak tuh 10 entean Mereka banget sarung tangan juga ada Yang ini jual jamu-jamu gitu Sama buat sembayangan Tuh sebelah sana juga ada Cuma udah pada tutup Ini orang jualan parang-parang Ya gak? Ini tuh mesin-mesin Ini sepatu bekas Tapi masih layak pake Maksudnya masih bagus tuh Harga-harganya juga terkerak Buat yang suka pancing Memancing Disini juga ada Oh ini juga nih Standar HP Apa ini HT-HT juga ada Ini tas Dompet Sepatu Eh sepatu Celana Topi Ya Tuh yang buat karekok Kita tuh punya kamera Juga ada tuh Jam-jam ada nih Lampu kelap-kelip Juga ada nih Buat taruh di sepeda Ada GoPro Atau apa Jam Tuh Radio Yang ini Jual seprepat Kayak baut-baut gitu Ini apa guys Buat lampu Tumpah nanya lampu diskop Ini juga ada orang jual gitu Gak tau ini apa namanya lah Mesin-mesin lah Alhamdulillah Akhirnya bisa mereview part pertama Biarpun agak sedikit Gak sesuai Tapi gak apa-apa Aku dapet Beli lampu diskop Bukan lampu yang warna-warni gitu Oke guys Nanti kapan-kapan kita review part kedua ya Harus pagi ya Kalau sekarang udah pada tutup Jadi kita gak bisa nge-review Sesuai dengan kemauan aku Yang katanya rame banget gitu loh ya So, videonya sampai disini Sampai jumpa lagi Menurut video Bye-bye